oke halo semuanya apa kabar selamat datang ya semuanya oke seperti biasa pada video kali ini aku kan memberikan sebuah reading mingguan untuk curiak Leo ya Sun, Moon, and Rising untuk predi dari tanggal 1 Juli sampai dengan 7 Juli 2024 oke reading kali ini semasa sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya oke yang pertama ada kartu The Sun terus 10 cawan oke Will of Fortune kartu Death Ace of Cups 4 cawan Queen of Pentacles 3 cawan dan tema kalian minggu ini kartunya 6 koin ya oke terus by the way dibawahnya ada kartu Knight of Cups ya oke jadi ceritanya Leo beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi fokus banget ya untuk mengejar sebuah target dan tujuan dalam kehidupan kalian sebelah pas sambil lebih mempergunakan intuisimu ya jadi kira-kira target apa yang sedang kamu kejar nantinya misalnya mungkin lagi mengejar target dalam pekerjaan target dalam keuangan mungkin lagi mengejar target dalam hubungan cinta dan lain-lain ya jadi ada upaya untuk mengejar target dalam kehidupan kalian sambil mempergunakan intuisimu kembali Knight of Cups ya dan semuanya itu nantinya akan kamu hadapi dengan pikiran yang sangat tenang soalnya dibawahnya ada kartu 6 pedang jadi silahkan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan ya dengan kombinasi kedua kartu ini ya oke dibawahnya lihat ada kartu 10 pedang dan The Word jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba ya untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian sambil apa? sambil merampungkan semuanya ya terlebih dahulu The Word jadi kira-kira apa yang ingin kamu rampungkan masalah apa yang ingin kamu selesaikan Leo akhir-akhir ini ya 10 pedang misalnya mungkin lagi mencoba ya untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah pekerjaan masalah keuangan ya mungkin masalah cinta dengan seorang jadi ada upaya untuk mengakhiri sebuah permasalahan ya ini sudah kamu alami akhir-akhir ini ya oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu Knight of Cups aku lihat minggu ini memang ada upaya untuk mengejar sebuah target dalam kehidupan kalian sambil lebih mempergunakan intuisimu kembali ya oke dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 6 koin ya Six of Pentacles yang melambangkan sebuah bentuk perhatian dan dukungan jadi ceritanya secara umum ya sebagian besar dari kalian untuk minggu ini memang lagi mencoba ya untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada seseorang bisa juga terbalik energinya justru kamu yang akan mendapatkan ya dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekat ya cukup bagus ke energinya ya jadi artinya kan itu lagi akan merasa lebih terbantu terdukung ketika mengambil keputusan merasa lebih terbantu ketika ingin mengajar sebuah target dalam minggu ini ya oke sekarang kita lanjut reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu ya yang pertama kartunya The Sun 10 cawan Ace of Cups dan 4 cawan jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya oke jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan baru dalam kehidupan kalian ya jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini tenang saja semuanya akan terlihat lebih jelas di awal minggu The Sun ya fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya misalnya mungkin tiba-tiba ada yang akan mendapatkan ya kejelasan dari seseorang kejelasan mengenai pekerjaan mengenai keuangan dan lain-lain ya dan kejelasan tersebut nantinya akan membuat dirimu tuh merasa lebih happy dan bahagia jadinya ya 10 cawan ya jadi hatimu tuh lagi happy banget di awal minggu setelah menerima sebuah kejelasan dengan kombinasi kedua kartu ini dan kebetulan tema utamamu kali ini kartunya 6 koin ya perhatian dan dukungan jadi sepertinya memang ada orang-orang yang akan datang ya memberikan perhatian dan dukungan kepada dirimu sambil memberikan kejelasan kepada dirimu Leo ya The Sun di awal minggu nanti ya oke di bawahnya lihat ada kartu 4 cawan dan Ace of Cups jadi sepertinya di awal minggu memang ada yang lagi butuh waktu untuk healing juga ya Ace of Cups dikarenakan apa? dikarenakan memang ada unsur ketidakpuasan Leo yang pernah kamu alami akhir-akhir ini ya 4 cawan jadi mungkin ada suatu hal yang lagi meleset dari perkiraanmu tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini jadi coba untuk lebih bersabar gunakan waktu untuk healing sejenak ya untuk menenangkan hati dan pikiranmu sebelum melangkah maju ke depan Ace of Cups di awal minggu ya oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu Wheel of Fortune terus kartu Death Queen of Pentacles dan 3 cawan jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Scorpio Taurus Virgo dan Capricorn ya oke jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk memulai sebuah perubahan besar ya dengan kombinasi kedua kartu ini jadi kira-kira perubahan apa nih Leo yang akan kamu lakukan di akhir minggu misalnya mungkin lagi mengubah caramu ya ketika bekerja ketika mencari uang mungkin lagi mengubah caramu ketika mendekati seseorang mengubah caramu ketika ingin mengejar sebuah target jadi memang ada perubahan besar yang akan mulai kamu lakukan di akhir minggu nanti ya bagian lain jangan lupa kartu Wheel of Fortune juga sebenarnya melambangkan roda keberuntungan ya jadi cukup bagus kok energinya ya jadi sepertinya memang ada yang tiba-tiba akan menikmati sebuah keberuntungan baru di akhir minggu ya jadi roda keberuntungan akan berpihak sama kamu di akhir minggu nanti ya oke di bawahnya lihat ada kartu Tiga Cawan dan Queen of Pentacles jadi ceritanya di akhir minggu pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya misalnya mungkin lagi ada yang lagi fokus untuk bekerja mencari uang ya mungkin lagi mengejar target dalam segi materi mungkin ada juga yang lagi sibuk dengan urusan keluarga ya dan di sampingnya ada kartu Tiga Cawan jadi artinya memang ada yang lagi mencoba untuk bekerja sama dengan seseorang ketika mengejar target bagiannya bisa diartikan juga mungkin kalian lagi mencoba ya untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat untuk mempermudah jalanmu di akhir minggu nanti ya oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu oke sebentar ya oke oke Leo sekarang kita mulai oke yang pertama ada kartu Tiga Cawan terus Judgment Tujuh Koin dan The Hangman ya langsung kita bahas kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu kartunya Tiga Cawan dan Judgment jadi bisa dikatakan untuk minggu ini memang ada upaya untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian Judgment jadi kira-kira apa keputusanmu minggu ini Leo misalnya mungkin ada yang lagi mencoba ya untuk menentukan keputusan yang tepat soal karir soal keuangan mungkin lagi mencoba untuk mengambil keputusan dalam bisnis karir yang sedang kamu lakukan selama ini ya dan di sampingnya ada kartu Tiga Cawan jadi artinya memang ada yang lagi mencoba untuk mencari pendapat ataupun dukungan ya dari orang-orang terdekat ketika ingin mengambil keputusan tersebut jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting ya disarankan memang jangan buru-buru minggu ini ya coba diskusi ataupun minta bantuan dari mereka untuk mempermudah jalanmu Leo ya Tiga Cawan dan kebetulan tema utamamu kan katanya 6 koin perhatian dan dukungan jadi artinya memang mungkin ada yang akan menerima semacam dukungan dari orang lain ketika mengejar target ya mungkin ada juga yang akan menerima bantuan, dukungan ketika ingin mengambil keputusan untuk minggu ini Judgment jadi perlu untuk lebih semangat pergunakan intuisimu Knight of Cups untuk melangkah maju ke depan ya oke sekarang kita lihat kisah asmaramu ada kartu The Hangman dan 7 koin jadi bisa dikatakan untuk minggu ini memang ada proses evolusi ulang yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta jadi gunakan gunakan silakan gunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda untuk menilai kembali hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini Leo untuk menentukan langkah yang terbaik ya ini berlaku untuk single dan couple jadi kira-kira apa yang ingin kamu evolusi ulang minggu ini ya 7 koin misalnya mungkin lagi meninjau ulang ya hubungan cinta yang pernah kamu jalani selama ini ya mungkin lagi meninjau ulang langkah dan strategimu sebelum mendekati seorang misalnya ya dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 6 koin perhatian dan dukungan jadi artinya memang ada yang lagi mencoba ya untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada orang yang kamu sukai bisa juga terbalik energinya justru kamu yang akan mendapatkan perhatian tersebut untuk minggu ini Leo ya lumayan bagus energinya ya jadi silahkan gunakan Intuissimo Knight of Cups untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik dalam minggu ini ya oke teman-teman guys kita dulu untuk readingnya ya semoga readingnya bermanfaat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye